Realitas bangsa kita adalah beragam Bangsa kita itu bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultur Itu sudah tidak bisa diubah Ya sudah, cuman kita bagaimana mengelola keberagaman ini Bagaimana mengelola perbedaan ini Di awal perkulian saya sudah katakan Pemikirannya Cak Nur, bahwa keberagaman ini bisa positif, bisa negatif Dalam arti bahwa keberagaman ini bisa menjadi kekayaan Kalau kita bisa mengelolanya, mengkapitalisirnya Keberagaman budaya misalnya setiap wilayah Yang memiliki budaya seni, budaya tarian dan lain sebagainya yang indah sekali Itu bisa menjadi kekayaan kalau bisa dikapitalisir Misalnya dalam pariwisata Bayangkan kalau ada 10 Bali baru Seperti saya katakan Bagaimana kalau ada 10 tempat lagi Yang bisa semaju Bali dalam pariwisatanya Oh kita luar biasa kaya Tetapi kata Cak Nur Keberagaman atau perbedaan itu juga kerawanan Kerawanan apa? Karena akan memudahkan konflik Perselisihan dan konflik Dan itu memang sudah terjadi Seperti di Ambon Antara suku Ambon dan Apa yang dari Sulawesi itu Saya lupa Kok bisa lupa ya Oke kemudian di Poso Konflik di Poso Kemudian konflik di Sambas Antara orang Dayak dan orang Madura Itu bukti bahwa keberagaman itu Bisa menjadi kerawanan Kalau tidak dikelola Kenapa? Karena sifat orang Karakteristik orang yang berbeda Dan setiap orang memandang bahwa Dia itu berbeda Itu akan memudahkan Konflik gitu ya Akan memudahkan konflik Nah makanya Dalam multikulturalisme Dalam negara yang multikultural Itu mutlak harus ada kestaraan tadi Kestaraan di muka hukum Kestaraan kesempatan bekerja Kestaraan ekonomi Kestaraan perlakuan pemerintah Terhadap setiap daerah Nah itu Tidak bisa tidak Memang harus ada Agar keberagaman ini Bisa menjadi positif Dan bukan memunculkan hal negatif Gitu ya Nah kestaraan itu seperti apa misalnya? Misalnya dalam Kebijakan pemerintah Katakanlah gitu ya Nah pemerintah harus mengupayakan Katakanlah dalam Dalam ekonomi gitu ya Mengupayakan agar harga-harga itu sama Gitu ya Jadi kalau harga semen di Jawa itu Katakanlah sekitar Ya saya gak tahu berapa Tapi kalau seandainya di Jawa itu sekitar 300 Maka di Papua pun harus 300 ribu juga Gitu ya Kenyataannya kan di Papua 1 juta lebih katanya Maka tugas dari pemerintah untuk memberikan kestaraan itu Gitu ya Kestaraan di muka hukum Itu juga harus dirasakan oleh semua warga negara dari suku manapun Karena begitu ada perlakuan yang berbeda Antara suku A dan suku B Maka akan muncul kecemburuan Nah kecemburuan ini Yang kemudian memunculkan konflik Konflik horizontal Tetapi kecemburuan ini juga Kalau seandainya sudah lama sekali terjadi Bisa memunculkan separatisme Bisa memunculkan keinginan untuk berpisah Dari republik ini Ini juga yang bahaya gitu ya Karena kalau satu wilayah itu sudah Berhasil memisahkan diri Itu tidak ada jaminan wilayah-wilayah lain Tidak akan ingin memisahkan diri juga gitu Ya akhirnya bisa terjadi balkanisasi Ya Artinya bisa terjadi seperti Uni Soviet yang hilang Tiba-tiba hilang Dan kemudian menjadi negara-negara yang lebih kecil Itu ya Jadi Multikulturalisme adalah satu takdir Bahwa kita berbeda gitu ya Dan memang Tuhan menciptakan manusia itu berbeda Memang gitu ya Kalau Tuhan ingin semuanya sama pasti sama gitu ya Nah Ciptaan Tuhan yang berbeda ini harus kita kelola dengan baik Agar kemudian perbedaan itu tidak memunculkan permusuhan Tidak memunculkan konflik Salah satunya adalah dengan kestaraan Ya Dengan keadilan Ya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu satu Sudah satu Apa Sudah satu Cara yang paling ampuh Agar Multikulturalisme ini Tidak berujung Pada konflik Gitu ya Karena dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun dia Maka Kecemburan sosial itu tidak akan pernah ada Gitu ya Saya sih Agak bersyukur juga Akhir-akhir ini kan di daerah-daerah Di Indonesia Timur sekalipun Itu sudah Lebih baik ya Saya waktu itu pernah ke Apa Pulau Seram Ya itu Indah sekali Dan Dan aksesnya juga gampang sekarang itu Ya Tinggal naik feri Sudah sampai ke Seram Agak kesana lagi Sudah ke par-par pulau apa Gitu ya Ada pulau Bahkan ada pulau yang belum pakai nama Gitu Kita bisa Apa Menikmati Alam yang Sangat Apa Belum tercepar sama sekali Gitu ya Itu indah sekali Gitu ya Daerah-daerah lain juga seperti itu Saya kira Banyak sekali daerah-daerah di Jawa Yang kalah sekarang ini Oleh daerah di luar Jawa Gitu Kita misalnya dari Jakarta Jakarta mau ke Sukabumi Jakarta mau ke Sukabumi Jakarta sampai Ciawi itu bisa cepat Tapi setelah Ciawi Ke arah Sukabumi Waduh Apalagi kalau Anda Sudah agak siang Misalnya jam 8 pagi Jam 9 pagi Sampai Sukabumi itu bisa sore Tetapi kalau Anda berangkat Jam 4 pagi Jam 5 pagi Udah sampai Sukabumi Satu jam saja Kalau Tidak macet Artinya apa Artinya di daerah yang dekat Jakarta pun Infrastruktur itu masih belum baik Gitu ya Tetapi daerah-daerah seperti di Papua Di Kalimantan Di Sulawesi Sekarang sudah lebih baik Sudah lebih baik Bahkan Saya sempat itu Merasakan bahwa Di satu daerah itu Lebih banyak sapinya Dibanding orangnya Saking kosongnya jalan itu Dan jalanannya bagus Nah itu sudah Artinya pembangunan sudah Diupayakan lebih merata Kesetaraan itu sudah ada Kesetaraan ekonomi Keadilan sosial itu juga Relatif sudah ada Meskipun memang Peredaran uang Kalau dikatakan peredaran uang 60-70% masih di Jakarta Gitu ya Tapi itu wajar lah Karena memang Pusat bisnisnya disini Gitu Tetapi kan kemudian Pembangunannya sekarang Lebih tersebar Itu upaya agar Multikulturalisme Keberagaman itu Tidak berujung Pada kerawanan Gitu ya Salah satu caranya Adalah dengan Kesetaraan itu Oke ada lagi Silahkan yang ditanyakan Tentang Apa Kemultikulturalisme Dan Apa Kesetaraan Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati